Hai semua ketemu lagi dengan saya kali ini saya akan membuat pai susu teflon untuk bahan-bahannya mudah banget untuk bahan kulit pai yaitu ada 15 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan SKM putih dan juga ada 7,5 sendok makan margarin untuk bahan velanya yaitu ada 15 sendok makan air putih 18 sendok makan SKM putih 3 putir telur 1 bungkus vanili bubuk dan juga ada 3 sendok makan tepung maizena ikuti langkah-langkahnya ya pertama-tama saya akan membuat kulit paynya terlebih dahulu kita masukkan tepung terigu kemudian margarin dan juga susu kental manis putih kemudian kita uleni menggunakan tangan tangannya harus bersih sampai kalis ya adonannya sampai kalis seperti ini ya kemudian kita siapkan teflon yang sebelumnya sudah saya olesi dengan margarin ini saya menggunakan teflon ukuran 26 ya kemudian kita ambil adonan kita ratakan membentuk bulatannya sampai rapi dan rata ya sampai rapi seperti ini ya kalau teman-teman pengen teflon yang lebih kecil resepnya bisa dikurangi kalau sudah tengahnya mau saya tusuk menggunakan garpu kalau sudah selanjutnya ini akan saya panggang dulu selama kurang lebih 10 menit ya kita panggang dengan api yang sangat kecil terus atasnya kita kasih sarangan biar teflonnya enggak mengenai langsung apinya ya kita panggang 10 menit dulu sambil nunggu 10 menit saya akan membuat velanya akan saya campurkan tepung maizena dan juga air kita aduk sampai tercampur rata dan tidak bergerindin kalau sudah tercampur rata kemudian kita masukkan vanili bubuk telur sebelumnya sudah saya kocok lepas ya dan juga susu kental manis kita aduk sampai tercampur rata semua kalau sudah tercampur rata akan saya masak di atas kulit pay selanjutnya kita tuang velanya kita masak sampai matang ya jangan lupa atasnya ditutup nah ini sudah matang ya tandanya sudah matang yaitu kulit paynya mengaras dan velanya nge-set kita matikan kompornya kita tunggu dingin